Berkegiatan aktif banyak manfaatnya lho. Seperti melatih saraf motorik dan bikin badan tetap bugar. Bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, kegiatan aktif harus diimbangi dengan asupan gizi yang lengkap. Seperti protein untuk perkembangan otak, kalsium, vitamin, dan antioksidan. Kacang-kacangan bisa menjadi salah satu sumber gizi yang lengkap untuk mendukung masa tumbuh kembang anak. Eh, nggak perlu ribet harus kupas-kupas dulu kok. Tinggal kita nikmati aja. Biar praktis. Check it out infonya dalam Laptop Si Unyil hari ini ya. Selai kacang memang sangat populer di dunia. Tapi seringnya cuma dijadikan pelengkap rasa saja ya. Padahal kacang tanah kaya akan lemak dan protein yang tinggi lho. Buktinya dokter John Harvey Kelo yang menciptakan selai kacang pertama di dunia. Sengaja membuat pasta kacang sebagai pengganti asupan protein hewani untuk pasiennya. Yup, kandungan protein kacang tanah jauh lebih tinggi dibandingkan daging, telur, dan kacang soya lho. Makanya kacang paling banyak digunakan untuk dibuat varian selai. Setiap harinya pabrik ini bisa menghasilkan 30 sampai 40 ton selai. Salah satunya adalah selai coklat kacang ini nih. Ayo, pilih kacangnya. Pisahkan kacang yang busuk, bertunas, dan keriput ya. Kacang tanah yang bagus adalah kacang dengan warna dan ukuran yang seragam. Lanjut ke tab roasting ya. Kacang hasil sortiran akan dimasukkan ke dalam drum penampung dan lanjut ke dalam mesin. Di sini kacang akan dirosting kurang lebih selama 7 hingga 10 menit dengan suhu 120 sampai 130 derajat celcius. Eh, perlu kalian tahu nih teman. Kacang yang dimasak hingga matang dengan teknik roasting nantinya akan mengeluarkan aroma khas kacang tanah dan juga menghilangkan bakteri. Selanjutnya kacang akan diproses untuk dijadikan pasta. Di tahap ini kacang akan dimasukkan ke dalam mesin mikrokat atau penggiling seperti ini. Satu persatu kacang akan masuk ke wadah menyerupai baling-baling berputar yang ada di bagian dalam. Dari sini kacang terus terpotong dan tergerus menjadi bagian-bagian kecil hingga menjadi pasta seperti ini. Bahan utama kacang sudah siap nih. Nah, tinggal kita campur dengan bahan pelengkap lain pembentuk selai. Ada minyak goreng nabati, susu bubuk, gula pasir dan jangan sampai ketinggalan ya pasta kacangnya dituang juga ke dalam tagi pencampur. Karena yang dibuat selai coklat kacang, yuk kita tambahkan lagi kakao bubuk sebagai campurannya. Lanjut mixing semua bahan selama 15 sampai 20 menit. Dari sini selai akan dialirkan melalui pipa ke tangki penampung. Eh, eh, eh wadah kacanya mau diapain tuh? Eh tenang, wadah kaca ini selanjutnya akan menjadi kemasan dari selai coklat kacang. Sambil berjalan penutup secara otomatis turun dari atas hingga wadah tertutup rapat. Yuk sekarang kita pindah ke ruang pengemasan. Setiap wadah akan dibariskan dan melewati tahap penempelan stiker pengenal rasa selai coklat kacang. Lalu wadah akan diberi cetakan barcode sebagai penanda kode produksi dan tanggal kada luar seh. Loh, 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 wadahnya kenapa didorong keluar barisan tuh? Oh, ternyata mesin akan mendorong keluar wadah yang tidak tertutup dengan benar. Wah, canggih ya. Jangan lupa beri segel plastik pada penutup. Segel ini akan dipanaskan dan menjadi segel penutup kemasan selai coklat kacangnya deh. Rajin mengkonsumsi selai kacang, dia kini bisa mengurangi resiko terkena kanker dan tumor lho. Menurut The World Healthist Food, selai kacang mengandung resveratrol. Resveratrol bermanfaat untuk mencegah kerusakan pembulu darah dan penggumpalan darah. Jangan lupa untuk mencegah kerusakan pembulu darah dan penggumpalan darah dan penggumpalan darah. Eh, kenapa mbul? Hah, aduh, makanya mbul, makannya itu pelan-pelan. Makasih yang udah nolongin mbul. Keselah kan jadinya. Hayo, siapa yang suka susu? Kalau Unyongi, saking sukanya sama susu. Kalau makan pancake sama waffle, harus berasa susu juga. Ya, samaan deh kayak teman-teman unyel ini. Untungnya ada susu kental manis ya. Tinggal dijadikan topping saja, langsung berasa deh susunya. Ya, cuma konsumsi susu kental manis memang gak boleh berlebihan. Soalnya kan kandungan gulanya lumayan tinggi. Nah, untungnya unyel punya olahan dari kacang nih. Yang rasa dan nutrisinya gak kalah dari susu kental manis biasa. Taraaa, ini dia sari tempe kental manis. Ini dia, tempe yang dipakai untuk membuat sari tempe kental manis. Tempenya berasal dari Wonosari, Jawa Tengah. Rasanya lebih fresh, legit, dan manis. Soalnya kedelainya produksi negeri sendiri. Kalau susu kental manis mengandung protein hewan, sari tempe kental manis pastinya mengandung protein nabati ya. Kalau protein hewan ikan punya zat khusus, berupa protein sederhana yang penting untuk tubuh. Sementara dalam protein nabati, kandungan protein sederhananya terbatas. Tapi protein nabati ini punya karbohidrat, mineral, dan serat yang bisa menurunkan resiko berbagai penyakit berbahaya. Hmm, intinya sih dua-duanya baik, asal jumlah konsumsinya seimbang. Oh iya, unyel juga baru dikasih tahu nih sama internet. Kalau kandungan zat penguat tulang dalam tempe memang gak sebanyak di dalam produk susu sapi. Nah, teman-teman di rumah pasti penasaran ya? Kira-kira lebih manisan sari tempe kental manis atau susu kental manis ya? Kalau sari tempe kental manis ini pakai gula fructosa, gula yang asalnya dari madu. Gula ini aman dimakan soalnya tidak berubah menjadi lemak jenuh yang bisa membayakan tubuh. Beda sama gula pasir dari tanaman tubuh, gula ini bisa berubah menjadi lemak jenuh ketika dimakan. Tapi intinya sih semua jenis gula memang gak boleh dimakan berlebihan ya? Lanjut, dengan dikalengkan kayak gini, masa simpan sari tempe kental manis jadi semakin lama. Kalau biasanya cuma sehari sampai dua hari, sekarang bisa sampai setahun. Wih, keren gak tuh? Oke, yang suka manis-manis tunjuk tangan. Kita buat casatarol yuk. Cara buatnya gak susah kok, sama kayak buat kue bolu gitu deh. Cuma kita pakai sari tempe kental manisnya sebagai pengganti susu kental manis. Oh iya, faktanya anak kecil itu suka banget makanan manis. Soalnya rasa manis ternyata bisa membuat suasana hati gembira. Intinya memicu rasa senang pada otak. Kalau sari tempe kental manis gak cuma bisa menjadi pengganti susu kental manis. Sari tempe ini sehat loh. Kandungan lemak tidak jenuh yang terdapat dalam tempe mampu mengurangi resiko penyakit jantung. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Terima kasih telah menonton!